PT PLN bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan menggelar sosialisasi program dan layanan listrik untuk Sumatera Selatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardiyahya bertempat di Gedung Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel hari Rabu 21 Oktober 2020. Dalam sambutannya, Mawardiyahya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan dan berpesan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat luas khususnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Di tempat yang sama, asisten dua bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Pemprov Sumsel, Insinyur Yohanes Hathorwan menyampaikan bahwa program-program yang disosialisasikan PLN sangat bermanfaat seperti program layanan listrik sehingga jajarannya siap membantu mensosialisasinya. Nah, sosialisasi seperti ini harusnya lebih dibincarkan supaya masyarakat tahu dengan mengamanan, tadi saya bicarakan kan mengenai listrikku bisa mengamankan supaya rumah-rumah itu tidak mudah forslating, padahal ada yang instalasi yang mungkin dipasang sendiri atau dipasang instalatur sehingga salah kita berikan. Nah, mereka punya program itu. Jadi, saya hanya mendorong, mengajak PLN ini untuk menjelaskan kepada provinsi, nah, kita sudah membuatkan kota, jadi supaya lebih diketahui masyarakat. Tadi yang disampaikan bahwa asisten dua terkait dengan produk listrikku, jadi listrikku itu sebenarnya PLN menunjukkan ya adanya solusi ya sebagai kebusuan pelanggan terhadap instalasi dalam rumah. Nah, instalasi dalam rumah, sehingga asisten dua sampai tadi kan ada yang umurnya itu 30 tahun, iya enggak, 25 tahun ya. Nah, itu tentunya sudah sangat berubah. Nah, untuk bisa lebih aman, lebih nyaman memakainya gitu kan ya, mungkin perlu pemeriksaan Pak ya, bisa instalasi. Listrikku menyediakan, kemudian memperbaiki listrikku menyediakan itu, sehingga masyarakat itu tinggal mencet-mencet input ya. Itu bisa, Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa ikut bergabung dalam forum, kalau bisa diberikan di Sumatera Selatan khususnya, masih juga menyampaikan tentang produk dari anak-usahaan PLN, yang adalah power, yaitu adalah listrikku. Karena listrikku ini, secara umum adalah kami mengelola pengeliharaan di instalasi pelanggan, yaitu ada kendala jajuan, maupun untuk pengecekan dari instalasi pelanggan. Harapannya adalah pelanggan yakin, dan secara keamanan juga pelanggan merasa bahwa pemeriksaan ini sudah aman untuk diunik, tidak tergibutan setting listrik, juga juga alat-alatnya standar, kemudian dicek oleh petugas yang berkompeten, juga ada transparansi harga di sini, di mana semua jasa pengeliharaan yang digunakan itu, sepatu-sepatan, kalau itu listrik harganya, terhadap-hadapar pengeliharaan harganya. Tidak ada lagi istilahnya calo atau orang-orang yang berkompeten mengandalkan keluhan-keluhan dari pelanggan ini. Mungkin itu dari kami. Sementara itu, salah satu mitral listrikku, instalator dari PT Delia, Budi Miswanto, yang juga ikut memantau acara sosialisasi ini, kepada media mengatakan, untuk program listrikku, pihak menjamin akan dilakukan oleh teknisi-teknisi ahli yang berkompetensi. Budi juga menjelaskan soal harga yang terjangkau yang tidak memberatkan pelanggan, seperti paket hemat pemasangan instalasi daya 900 VA hanya Rp1.650.000 dan daya Rp1.300.000 hanya Rp2.000.000 Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramin Marwah, Palembang Baru TV mengabarkan.